Halo Sob, ketemu lagi dengan channel SobatFootball yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Klub Liga Atletico Madrid dilaporkan sangat tertarik untuk mengamankan jasa Cristiano Ronaldo di musim panas ini. Mereka dilaporkan siap mengorbankan Antoine Griezmann agar Ronaldo bisa kembali ke Spanyol. Ronaldo saat ini sedang mencari klub baru. Ia ingin cabut dari Manchester United setelah MU gagal lolos ke Liga Champion. Belakangan, Ronaldo dilaporkan ingin kembali ke Spanyol. Saat agensin sedang mengupayakan agar Ronaldo bisa bergabung dengan Atletico Madrid. Dilansir The Times, Atletico Madrid sedang mengupayakan agar Ronaldo bisa bergabung. Salah satu caranya adalah dengan mendepak Antoine Griezmann dari timnya. Liverpool disebut membuat progres signifikan dalam perburuan George Bellingham. Bellingham disebut sebagai salah satu calon gelandang top masa depan. Dia baru berusia 19 tahun dan sudah bermain reguler untuk Borussia Dortmund. Bahkan sudah dipanggil timnas senior Inggris. Sebelumnya dikabarkan bahwa Liverpool baru akan mengejar Bellingham tahun depan, yaitu musim panas 2023. Tapi bukan berarti mereka harus diam saja. Teranyar disebut bahwa Liverpool sudah mulai bergerak. Harapannya Liverpool bisa segera mencapai kesepakatan dengan Dortmund dan bisa membawa Jude Bellingham di jendela transfer musim panas 2023. Gelandang Real Madrid, Casemiro. Baru-baru ini mengomentari spekulasi masa depan Neymar. Ia mengajak sang kopatriot untuk bergabung dengannya di Real Madrid. Neymar sejak 2017 bergabung dengan PSG dari Barcelona. Namun kabar terbaru beredar bahwa Neymar bakal dijual PSG. Karena ia dilaporkan tidak masuk dalam rencana Christophe Galtier. Casemiro baru-baru ini mengaku heran mengapa PSG ingin menjual Neymar. Karena ia menilai kompatriotnya merupakan salah satu pemain terbaik dunia. Casemiro juga mengajak Neymar untuk pindah ke Barnebu jika ia tidak diinginkan oleh PSG. Neymar bisa bermain di tim manapun di dunia ini. Jika PSG tidak menginginkannya, maka Real Madrid menginginkannya. Ujar Casemiro kepada Sport TV. Kebersamaan Aaron Ramsey dan Juventus akan segera berakhir. Kedua pihak dilaporkan sudah hampir sepakat untuk berpisah musim panas ini. Ramsey bergabung dengan Juventus pada tahun 2019 silam. Pada saat itu ia menjadi bagian dari sinyonya tua dengan status bebas transfer. Namun tiga tahun di Turin, Ramsey kesulitan untuk mengeluarkan performa terbaiknya. Cedera berkepanjangan menjadi salah satu penyebabnya. Calcio Mersato mengklaim bahwa Juventus sudah jengah dengan situasi ini. Mereka dikabarkan akan segera berpisah dengan Ramsey dalam waktu dekat. Manager Bayern München, Julian Nagelsmann, angkat bicara seputar rumor ketertarikan Manchester United terhadap Benjamin Pavard. Ia menegaskan bahwa sang back tidak dijual di musim panas ini. Manchester United diketahui sedang berburu back kanan baru. Mereka butuh sosok yang bisa jadi pesaing Diogo Dalot di sisi kanan lini pertahanan mereka. Belakangan, nama Pavard mulai didengungkan sebagai kandidat potensial untuk posisi itu. Eric Den Haag dikabarkan terkesan dengan permainan sang back sehingga ia ingin memboyongnya ke Inggris. Namun kepada Forbes, Nagelsmann memberikan pernyataan terkait masa depan Pavard. Ia menegaskan bahwa sang back tidak dijual musim panas ini. Ia masih membutuhkan jasa sang back di squad Dairotan, jadi ia ogah menjualnya di musim panas ini. Bruno Fernandes, bicara soal perubahan-perubahan besar yang dibawa Eric Den Haag ke Manchester United. Musim panas ini MU sedang mulai era baru bersama Den Haag. Tantangannya cukup besar. Den Haag diminta mengembalikan MU ke level tertinggi dan membuat MU jadi tim yang ditakuti seperti sedia kalah. Tentu ada banyak hal yang perlu dilakukan Den Haag untuk mewujudkan perubahan tersebut. Ia menuntut kedisiplinan pemain MU baik di dalam maupun luar lapangan. Melansin dari Sky Sport, Bruno Fernandes mengakui bahwa pendekatan Den Haag terbilang keras. Bahkan mungkin tidak semua pemain MU bisa memenuhinya. Namun diakuinya, pendekatan keras yang diterapkan Den Haag ini bisa membantu tim untuk menyatukan visi. Arsenal berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 4-0 di laga pramusim bertajuk Florida Cup 2022 yang berlangsung di Camping World Stadium Florida, Amerika Serikat, minggu 24 Juli 2022. Arsenal berhasil mencetak dua gol di babak pertama melalui Gabriel Jesus dan Martin Odegaard. Bukayo Saka dan Albert Sambi Lokonga kemudian menambah keunggulan The Gunners di babak kedua dan memastikan kemenangan telak Arsenal atas Chelsea. Dengan hasil ini, Arsenal telah berhasil mengemas 4 kemenangan secara beruntun di laga pramusim. Manchester United berjumpa Aston Villa pada laga uji coba pramusim 2022-2023 di Australia. Bermain di Stadion Optus pada Sabtu 23 Juli malam WIB, United harus puas dengan hasil imbang 2-2 lawan Aston Villa. United tampil sangat dominan pada babak pertama. Pasukan Erik Zanhak pun mampu menutup babak pertama dengan skor 2-0 lewat gol Jadon Sancho dan bunuh diri Matty Kess. Babak kedua berjalan lebih berimbang, namun Aston Villa mampu tampil lebih tajam. Hasilnya, pasukan Stephen Gerrard mampu menyamakan kedudukan lewat gol Leon Bailey dan Callum Cambers. Sementara itu di laga lain, ada Tottenham yang berhadapan dengan raksasa Skotlandia Rangers FC yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan The Lily Whites. Spurs harus tertinggal lebih dulu lewat gol Antonio Kolak. Spurs baru berhasil membalikkan keadaan lewat gol yang dicetak oleh Song Hyo Min dan Harry Kean di babak kedua. Manchester City juga berhasil menang saat berhadapan dengan Bayer Munchen di Lambeville, Wisconsin pada Minggu 24 Juli 2022 pagi WIB. Gol tunggal dari Arling Haaland memastikan City menang atas Bayer Munchen di laga Tour Pramusim. Di lain laga ada PSG yang berhasil menang 3-0 atas Urawa Reds. Manchester United dipaksa menerima hasil imbang 2-2 saat menghadapi Aston Villa. Manager MU Eric Ten Hag mengatakan timnya mendapatkan pelajaran. MU melawan Villa pada laga Pramusim di Stadion Optus, Perth, Sabtu 23 Juli 2022. Sempat unggul 2-0 di babak pertama, MU harus puas bermain imbang saat Aston Villa mampu menyamakan skor menjadi 2-2 di babak kedua. Selepas pertandingan, manager MU Eric Ten Hag mengungkapkan bahwa timnya sudah membuat peningkatan signifikan. Meskipun hasil imbang melawan Aston Villa disebutnya sebagai sebuah kemunduran. Hasil imbang melawan Aston Villa sendiri menandai berakhirnya Tour Pramusim Manchester United di Australia. Selanjutnya, The Reds Deville akan melawan Atletico Madrid di Oslo pada 30 Juli sebelum menutup dengan laga kontra Rayo Valesano. Robert Lewandowski secara resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Barcelona belum lama ini. Kepindahan Lewandowski dari Bayern München ke Barcelona jadi salah satu transfer mengejutkan pada musim panas ini. Namun buat Lewandowski, pemilihan Barcelona sebagai klub baru bukanlah hal yang sulit. Menurutnya, proyek yang saat ini sedang dibangun oleh Blaugrana punya masa depan yang cerah. Saya tahu proyek ini memiliki masa depan yang cerah, meskipun dalam beberapa tahun terakhir sangat sulit. Ketika mereka mengontak saya, saya tidak berpikir hal-hal lain, karena saya tahu ini adalah waktu yang tepat. Terang Lewandowski seperti dikutip dari Sport. Raheem Sterling mengungkapkan alasannya mantap pindah ke Chelsea musim panas ini. Sterling memutuskan hengkang ke Chelsea pada jendela transfer musim panas 2022 dengan mahar 45 juta pounds dan menadatangani kontrak sampai tahun 2027. Sterling yang berkomitmen untuk menaikan kontrak jangka panjang bersama The Blues, nyatanya disebabkan karena dirinya merasa Thomas Tuchel telah mampu membawa peningkatan pesat timnya walau baru berada di Stamford Bridge selama 18 bulan. Perkembangan performa yang diperlihatkan tim ibu kota Inggris dengan konsistensi untuk menembus partai final pada dua tahun terakhir ini menjadikan alasan mengapa Sterling mau menerima tawaran Chelsea, usai merasa mereka punya visi dan misi yang jelas. Back tengah Juventus, Leonardo Bonucci mengungkapkan kepergian The League meninggalkan sedikit rasa pahit untuk Bonucci. The League mengakhiri karirnya di Juventus setelah tiga tahun dengan bergabung Bayern Munich di musim panas ini. Selama berkostum hitam putih, back international Belanda itu membuat 117 penampilan dan memenangi satu Scudetto, Coppa Italia, dan Piala Super Italia. Kabar terbaru menyebut bahwa mantan rekan satu timnya yakni Leonardo Bonucci merasa bahwa The League tidak menghormati Juventus dengan salah satu komentarnya. Bonucci sendiri tidak menjabarkan secara khusus komentar Mathius The League mana yang membuat ia meradang. Namun, Football International meyakini Bonucci kesal karena komentar The League yang mengindikasikan Juve tidak membuatnya berkembang. Antonio Conte dibuat kesal oleh pelatih Bayern Munich, Juliano Egelsmann, terkait Harry Kane. Kane memang disebut-sebut jadi salah satu calon pengganti Robert Lewandowski di Bayern. Kebetulan, kontak Kane bersama Spurs habis pada 2024 dan belum ada tanda-tanda bakal diperpanjang. Itulah yang membuat Kane bisa saja diambil Bayern atau klub besar lainnya. Apalagi, Kane disebut sudah berfustasi karena tidak kunjung meraih trofi bergengsi selama karirnya dan Bayern tidak bisa memberikan itu. Menurut Egelsmann, Bayern bisa saja membeli Kane asalkan harganya masuk akal. Hal ini kemudian sampai ke telinga Conte yang tentu saja sebel bukan main dengan Egelsmann. Menurut Conte, Egelsmann tidak baik membahas soal masa depan Harry Kane. Ex-keeper Manchester United Ben Foster menilai kepergian Sadio Mane akan menghambat Liverpool di Premier League. Foster memprediksi Liverpool tidak akan juara. Mane meninggalkan Liverpool usai enam tahun bersama. Pemain asal Senegal itu pindah ke Jerman dengan gabung Bayern Munich. Mane jadi salah satu pilar utama dalam kesuksesan Liverpool di beberapa musim terakhir. Dia telah mencetak 120 gol dalam 269 kali penampilan dan ikut mempersembahkan enam trofi. Dilansir dari Meirer, Ben Foster memprediksi tak akan bisa menjuarai Premier League menyusul kepergian Sadio Mane. Menurutnya, Liverpool akan finish di belakang Manchester City dan Chelsea di Premier League musim depan. Paulo Dybala sudah pindah ke AS Roma. Penyerang Argentina itu kabarnya langsung memecahkan rekor penjualan jersey mengalahkan Cristiano Ronaldo. Dybala pindah ke AS Roma pada musim panas ini. Penyerang berusia 28 tahun itu tidak memperpanjang kontraknya di Juventus. Dan hijrah ke klub rival, yakni AS Roma. Menurut laporan Corriere dello Sport, Paulo Dybala kabarnya mengalahkan penjualan jersey Ronaldo. Itu dihitung dalam satu hari kepindahan Dybala. Sebelumnya, Ronaldo menjadi pemain yang memecahkan rekor transfer penjualan jersey. CR7 melakukannya usai pindah dari Real Madrid ke Juventus. Teknik Teknik Terpe long Terpe long